BENDE MATARA Dalam kisah Robohongan Penari Yang Aneh Pada kisah yang lalu diceritakan, pengiriman seperangkat gamelan dan wayang kulit ke rumah Van Leeuwen diganggu oleh Semar Mesem. Tetapi akhirnya bisa diatasi oleh Wirapati. Tetapi setelah wayang kulit yang dianggap sebagai anak asus Semar Mesem pindah ke tempat Van Leeuwen, ternyata tempat itu tidak nyaman bagi Semar Mesem. Karena ia tahu bahwa di tempat itu, setiap malam Jumat Kliwon pasti tidak mendapat santapan lezat lagi. Maka arwah Semar Mesem mendatangi Van Leeuwen agar mengembalikan wayang kulit dan gamelan itu ke tempat semula. Tetapi Van Leeuwen bersikeras, tidak mau mengembalikan barang yang sudah dibelinya itu. Maka Semar Mesem menyiksa Van Leeuwen. Menir harus hati-hati. Oh, iya, iya, baik, 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 baik. Saya akan selalu berhati-hati. Sore harinya, ketika matahari terbenam, arwah Semar Mesem dengan mudah bisa menemukan tempat baru yang dihuni wayang kulit yang ia anggap sebagai anak asuhnya. Melihat keadaan tempat tinggal yang baru itu, arwah Semar Mesem itu merasa tidak nyaman. Ia segera menemui pemilik baru wayang kulit asuhannya itu. Ia segera menemui pemilik baru. Ia segera menemui pemilik baru. Lekekekekku-keku kecak kulit itu. Aku yang datang Van Leeuwen. Suara itu lagi? Aku kan sudah diberi pegangan oleh Mas Wirapati. Kenapa dia masih muncul? Pan Lewon, kenapa kelihatan bingung begitu? Apa yang kamu cari? Oh, iya, 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 karena puasa kebatal, maka batu cincin ini ternyata tidak berfungsi Pan Lewon, ternyata kamu sekarang pemilik wayang-wayang kulit aswanku Oh, wayang-wayang kulit asuhan apa? Hah? Seh, aku tidak mengerti bicaramu Seperangkat wayang kulit yang kamu beli itu semuanya adalah anak-anak asuhku, ngerti? Oh? Jadi kalau anak-anak asuhku tinggal di sini, aku pun akan tinggal di sini Seh, tinggal di sini? Tidak bisa, tidak bisa, tidak mungkin Kurang ajar, kenapa tidak mungkin? Kamu membawa pengaruh udara yang terlalu dingin Aku tidak suka udara dingin Maka aku senang tinggal di negeri tropis ini Jangan tinggal di sini Kurang ajar, rasakan ini Culver! Udara dingin itu mulai menyerangku lagi Oh! Oh! Mungkin dingin sekali Pan Lewon Kalau aku tidak boleh tinggal di sini Kembalikan wayang-wayang kulit itu ke tempat aslinya Di sana nyaman sekali Setiap malam Jumat Kliwon Aku selalu mendapat makanan yang lezat Tidak mungkin Tidak mungkin aku mengembalikan barang yang sudah aku beli Tidak mungkin itu Wayang kulit dan gamelan itu adalah milikku Kalau kamu tidak mau mengembalikan Rasakan ini Jangan kau siksa aku Arwah semar mesah Kalau kamu tidak berbuat kesalahan Aku tidak akan menyeksamu Kamu telah menempatkan wayang-wayang asuanku ke tempat yang tidak nyaman Terlalu panas di sini Kembalikan wayang kulit dan gamelan itu ke tempat aslinya Ampun aku Ampun semar Aku kepanasan Ini panas sekali Aku tidak perlu permintaan maafmu Yang aku minta kembalikan barang-barang itu ke tempat semula Atau Kamu berani mengganggu lagi kiluras marmesem Wee 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 Begini Rupanya kamu ini pelindung manusia dari luar Nuswantara ini Tok Dari Nuswantara atau bukan Dia adalah manusia ciptaan Tuhan Dia adalah sesamaku Kalau ada yang mengganggu kami wajib menolongnya Wewewewe ajaran dari mana itu Kalau menurut hukum di alam arwah sini Siapa yang mengganggu dibalas diganggu Siapa yang menyakiti ganti disakiti Siapa yang menyerang dibalas dengan serangan Hukum itu sudah keadaan luar Sasmar Itu hukum zaman kuno Hukum yang berlaku sekarang adalah hukum kasih Dan Kilurah kemarin sudah sadar Merelakan wayang kulit yang telah pindah tangan Dari Pak Sumpenok Tetapi ternyata tempatnya tidak enak Maka aku minta supaya Wayang dan kamelan itu dikembalikan ke tempat semula Tidak bisa, tidak bisa Wayang kulit itu sudah menjadi milikku Tenang, tenang menir, tenang Semua yang telah terjadi memang sudah seharusnya terjadi Jangan hiraukan kicauan kiai semartua itu Anak muda Apa? Ini urusanku dengan orang Belanda ini Jangan ikut campur kamu Saya terpaksa ikut campur Semar Mesem Karena sampean akan berbuat semena-mena Akan mengganggu kenyamanan orang lain Tempat sampean bukan di sini Menyingkir, pirapati Jangan membantu orang asing ini Ah, tidak tahu malu Beraninya hanya kepada orang tanpa ilmu, tanpa ajian Ayo lawan aku Semar Mesem Ayo Sombong benar bicaramu Rasakan ini Hampir saja Nah, rasakan balasanku Semar Mesem Kurang ajar Kamu menggunakan ajian itu lagi Ah, aduh Awas, pirapati Tunggu balasanku Kalian telah menyelamatkan nyawaku Untuk kedua kalinya Ya, terima kasih Mas Wirapati Terima kasih Kenapa arwah Semar itu masih bisa mengganggu Dimana cincin itu menir? Oh ya Saya lupa menir pasannya batal Pantas dia berani mengganggu lagi Ya Maafkan aku Maafkan Aku tidak berhasil menuntaskan puasaku Ya Ini 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 batu cincinnya Aku kembalikan Tidak menir Pakai saja Buat kenangan dari saya Oh Sungguh? Iya Sungguh? Oh Oh, seh Lalu apa Kasih Batu cincin ini? Batu cincin ini? Menir tidak akan diganggu oleh makhluk halus Oh Tetapi menir harus mengulangi untuk tidak tidur satu malam Oh Dan pagi harinya berpuasa sampai sore Ya Oh Oh Kalau tanpa hal itu Waduh Kalau tanpa itu Batu cincin itu hanya merupakan sebuah perhiasan jari saja menir Apakah untuk tidak tidur semalaman dan berpuasanya bisa diwakilkan oleh orang lain? Oh Oh Tidak bisa menir Tidak bisa Menir sendiri yang harus menjalani Oh Harus Begitu ya Iya Iya Baiklah Lain waktu akan saya coba lagi Iya Sementara itu Wirapati sedang menjalankan tapang rame Bila menolong seseorang Harus sampai tuntas Sore itu Wirapati merasakan Masih ada yang mengganjal di hati Pak Sumpeno Maka ia menyempatkan Mampir ke rumah Pak Sumpeno Kulonuun Kulonuun Eh Monggo Dimas Wirapati Loh Monggo Silahkan masuk Nge nge Lewa yang kulit dan gamelan sudah laku Kok Pak Sumpeno kelihatan sedih begitu Hah Ada apa tuh Ya Memang Saya itu sebetulnya sudah sedikit lega Barang warisan Barang warisan Eang Dalang sudah laku Tetapi Tetapi di balik itu semuanya Sesungguhnya Sesungguhnya Terima kasih telah menolong Terima kasih telah menolong seseorang 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 Sudah menolong seseorang Seseorang Itu barang sangat berharga, Kang Mas Kalau, aduh, kalau aku ini seorang dalang, baru barang itu berharga Awong aku ini hanya manusia biasa lho Itu artinya Kang Mas tidak menghormati warisan leluhur Dengar baik-baik Kang Mas Apa? Eang dalang sangat menghormati gamelan dan wayang kulit itu Bahkan, eyangmu mengeramatkan wayang kulit semar mesem itu yang dibungkus dengan kain kafan Nah, kalau, aduh, kalau mengenai hal itu, aku itu lebih tahu daripada kamu, Ning Nah, tentunya Kang Mas juga tahu kan akibatnya kalau sampai menjual benda-benda keramat itu Kamu juga harus tahu apa akibatnya kalau aku tidak bisa melunasi hutangku Cari jalan lain, jangan menjual pusaka warisan leluhur kita Aku yakin kalau eyang masih hidup, beliau pasti akan membenarkan keputusanku ini Tidak mungkin, karena Kang Mas banyak hutang karena berjudi Jangan mengorbankan nilai-nilai yang kita junjung tinggi Hanya mau ditukar dengan sejumlah uang Hati-hati Kang Mas Jangan berlebihan kamu, Ning Dan barang-barang itu, itu-itu milikku, bukan milikmu loh Disinilah letak kegabahanmu, Mas Penglihatan Kang Mas telah dibutakan oleh kesulitan yang melilikmu Kalau Kang Mas tetap menjual warisan itu Aku tidak ikut-ikutan Naluriku sebagai perempuan merasakan sesuatu yang mengerikan, Kang Mas Aku akan pulang ke rumah orangtuaku Ya, begitulah ceritanya di Mas Wiropati Sekarang pikiran saya sedang kacau sekali Sebenarnya pendapat Bu Stioning tentang warisan benda keramat itu Memang ada benarnya Lah, lalu, lalu bagaimana jalan keluarnya, Dimas? Saya jadi takut juga Jangan-jangan saya kualat dengan eyang dalang Seperti yang ditakutkan Stioning Bagaimana kalau kita mohon bantuan guru saya Kiai Kasan Kesambi di Padepoan Gunung Damar Oh, baik-baik Sebuah usul yang bijaksana itu, Dimas Dengan mengendarai kuda Wiropati dan Pak Sumpeno sampai di Padepoan Kiai Kasan Kesambi Kiai Kasan Kesambi Ini Pak Sumpeno yang saya ceritakan waktu itu Pak Sumpeno Mari-mari silakan duduk Ya, begini ini keadaan di gunung Serba sederhana Pak Sumpeno Silakan berbicara sendiri dengan Kiai Masih menyangkut jual-beli pusaka yang berujud gamelan Dan wayang kulit itu Iya, Kiai, betul Benar Waduh, saya itu takut kesiku Jangan-jangan eyang dalang pemilik wayang kulit dan gamelan itu akan marah Kalau semua barang-barangnya nanti saya jual, Kiai Siapa nama eyang? Eyang Sabdo Jati Sabdo Jati Iya, betul Dia eyangmu Iya, benar, ya Hmm Eyangmu ini seorang dalang yang sakti dan terkenal semasa hidupnya Eyangmu itu gemar berpuasa dan tak pabroto Beliau matang dalam soal olah kejiwaan dan ilmu gaib Waduh Waduh Terus kira-kira apa beliau nanti akan marah Kiai Nah, apa jawaban Kiai Kasan Kesambi? Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Kiai Kasan Kesambi sanggup menyelesaikan persoalan yang dihadapi Pak Sumpeno? Untuk mengetahui jawabannya, silakan ikuti terus serial Bende Mataram Kalau Kang Mas tetap menjelawari saat itu Aku tidak ikut-ikutan Naluriku sebagai perempuan merasakan sesuatu yang mengerikan, Kang Mas Aku akan pulang ke rumah orangtuaku Sabdo Jati Iya betul Dia Eyangmu Iya, benar ya Eyangmu ini seorang dalang yang sakti dan terkenal semasa hidupnya